Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat pagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiak wal mursalin Wa ala alihi wa sahbiyak jema'in amma ba'du Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak kita semua Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Semoga beliau diberi kekuatan, Bapak Hiron, Bapak Tinan Dalam memimpin bangsa ini Tidak terlepas saudaraku, Bapak Kepala Kepolisian Indonesia Bapak Istriah Sikit, Bawo Tidak terlepas mengiringi doa Semoga diberi kekuatan lahirnya maupun batinnya Bapak-bapak dari Bating Press, Bapak-bapak dari Stansi Pemerintahan Sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan Hadirin wal hadirin wal hadirat rahimakumullah Tidak terlepas saudara-saudaraku Dari beberapa tokoh agama Semoga beliau di dalam memimpin umat pun Tidak terlepas diiringi oleh doa Kesabaran, kekuatan, dohiron, babatina Ma'ashirul muslimina rahimakumullah Bahwa pagi hari ini Sama-sama untuk melahirkan Ucapan terima kasih Yang di atas terhingga kepada Tuhan yang ma'asah Yang telah menciptakan alam semesta Dengan suku bangsa Dan keturunan Diciptakan dari Dari dua hal yang baik Dilahirkan dari dua hal yang baik Yang pertama Nabi Adam Dan istrinya Siti Hawa Bahwa kita semua ini manusia turunan-turunan yang baik Maka sudah selayaknya Kalau kita kembali kepada kebaikan Dari keturunan beliau diberi Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa Diberi tanah air masing-masing oleh yang maha kuasa Mampukah kita memeliharanya Dan untuk saling mengenal Apakah yang dinamakan saling mengenal itu Kita tahu Habib Lutih hidungnya mancung Pasti turunan Arab Atau turunan siapa Habib Lutih orang Indonesia Masalah hidung-hidung Kebangsaan sendiri Kita bukan golongan ayam bangkok Ya lahir di Indonesia Apa Indonesia Tapi predikatnya masih ayam bangkok terus Ya kita harus berubah Ayam Indo Jambu Indo Duren Indo Kates Indo Berarti kita saling memiliki Kalau kita sudah memiliki Saya yakin ekonomi Indonesia Tidak begitu lama Akan tertata akan lebih baik Untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Nah itu Di antaranya Karena apa Merasa memiliki Merasaan derveni Itulah tuntunan Para leluhur dahulu Untuk saling mengenal Bukan saling mengenal Hanya melihat mata Melihat hidung Tidak Sejauh mana kita saling mengenal Apa melindungi Hak-haknya masing-masing Menghargai hak-haknya Masing-masing Dengan dasar apa Dengan dasar ketakwaannya Kepada Tuhan Yang Maha Aksa Itulah pembekalannya Khususnya untuk bangsa kami Indonesia Sejauh mana Tantangannya kita memiliki Republik ini Kenalkah siapa Pendiri-pendiri bangsa ini Yang telah ikut Andil besar Di dalam memerdekakan Bangsa ini Dari belgubu jajah Sehingga berkibarnya Kembali sangsaka merah Betih Itu bukan hadiah Kemerdekaan Indonesia Tapi berdarah Perlu untuk menjadi Cermin untuk kita semuanya Dan kita bertanya Sudah mempunyai Kontribusi apa Untuk negara ini Untuk bangsa ini Atau mudah dipecah belah Bangsa lain sudah maju Bangsa lain ekonomi Sudah hebat Tapi kita selalu Kita hampir banyak Ketinggalan Ketinggalan Dan ketinggalan Maka dari itu Dengan adanya Kirap merah putih Pagi hari ini Untuk menguak Mengembalikan Menambah Kecintaan kita Kepada bangsa Dan tanah airnya Dengan dasar Ketuhanan yang Maksa Diperkuat Maka apabila Cinta tanah air ini Semakin melekat Semakin kuat Kita akan tahu Hebatnya Kehormatan bangsa Harga diri bangsa Jati diri bangsa Semoga ini terukir Di setiap lubuk hati Kita semuanya Lebih jauh Untuk memiliki Indonesia Lain daripada itu Kita mengingat Bagaimana perjuangan Perjuangan Para pendiri Bangsa Sampai kita Meraih Kemerdekaan Terkadang Para bapak Para ibu Kita untuk Membetulkan Sangsaka Merah putih Di jalan yang miring Saja Di tiangnya Itu terkadang Sulit Tidak terpanggil Kita mengingat Kesuburan Apa yang ada Di negeri kita ini Yang diperjuangkan Oleh para beliau Beliau Untuk menjaganya Sekali lagi Kami ulangi Begitu hebatnya Para beliau Beliau menanamkan Nasionalisme Cinta bangsa Dan cinta tanah air Kalau kita ini Sudah terpanggil Masalah Umpamanya Melihat Bendera Yang pasangannya Kurang lurus Kalau orang yang Terpanggil Akan berhenti Dia naik sepeda Atau naik kendaraan Ini bendera Kok kenapa Kok bisa miring Karena tahu Dalamnya merdeka Itu Dalam bendera itu Ada apa Bukan sekadar Merah putih Tapi di dalam Bendera merah putih Ada tiga hal Yang perlu ketahui Satu Kehormatan bangsa Dua Harga diri bangsa Tiga Jati diri bangsa Kalau kita mengerti Menghormati Bukan mitos Luruskan Karena itu Kehormatan bangsa Setuju Jangan diam saja Kalau lihat Merah putih Enggak benar Di jalan terkadang 17an Agustus Kita melihat Ya Allah Itu harga diri kita Itu kehormatan kita Terkadang sampai jatuh Ada kalanya yang peduli Ada kalanya tidak Kita ditanya Sejauh mana sih Cinta kita kepada bangsa Dan tanah air ini Itu tantangan Maka dari itu Saya mengingat Ada salah satu Ayat Diberintahkan kepada Rasulullah Bila mana engkau Kalian Umat ini Mencintai Kepada aku Artinya Allah Ikutilah Baginda Nabi Diberintah Oleh Allah Ikutilah Saya Kalian Akan Dicintai Oleh Allah Akhirnya Sahabat Bertanya Mata Aku Namu Muminan Saudikan Ya Rasulullah Sejauh Mana sih Kita dikatakan Orang yang Cinta Sebenarnya Kepada Yang Maha Kuasa Dijawab oleh Baginda Nabi Selagi Mencintai Tuhannya Selanjutnya Ya Rasulullah Mencintai Utusannya Selanjutnya Ya Rasulullah Mengikuti Sunnahnya Tarikotnya Mengapa Kecintaan Didahurukan Karena Dengan Rasa Cinta Yang sebenarnya Yang keluar Dari rubuk hati Akan Menutupi Kekurangan Kekurangan Bangsa Kita Akan Menutupi Kekurangan Kekurangan Anak Republik Ini Akan Tidak Akan Membuka Aib Bangsa Kita Dimuka Umum Atau Dimuka Lainnya Kalau Perlu Kita Tutup Aib Yang Merusak Bangsa Kita Bukan Kita Selalu Terbuka Untuk Membuka Supaya Orang lain Bertepuk Kalau Bangsa Kita Mudah Dipecah Belah Betul Maka Dari Itu Kalau Orang Yang Cinta Cenderung Menutupinya Karena Mahabahnya Ikhlas Tapi Kalau Orang Yang Tidak Cinta Jangan Tanya Maka Kadar Bobot Seseorang Beriman Adalah Tergantung Kecintaannya Kepada Aku Yang Ini Rasulullah Kalau Cintanya Rasulullah Luar Biasa Kepada Para Ulama Kepada Tokoh Agama Luar Biasa Imannya Akan Semakin Meningkat Tapi Kebalikannya Kalau Imannya Semakin Berosot Juga Jangan Tanya Begitu Pula Cintanya Kita Kepada Bangsa Dan Tanah Airnya Kalau Sudah Berosot Jangan Tanya Tapi Kalau Cintanya Kepada Tanah Air Luar Biasa Semakin Menjaga Semakin Menjaga Jangan Sampai Kata Kata Ini Dimanfaatkan Oleh Oknum Oknum Yang Memecah Belah Umat Yang Memecah Belah Bangsa Ini Dimanfaatkan Dari Mana Dioboh Oboh Kalau Begitu Kalau Memecah Belah Umat Jauhkan Kepercayaan Umat Ini Kepada Tokohnya Kalau Memecah Belah Bangsa Ini Jauhkan Kepercayaannya Kecintaannya Kepada Negaranya Baru Bisa Dipecah Belah Tapi Kalau Bangsa Yang Kuat Dalam Kecintaannya Tidak Mungkin Akan Dimanfaatkan Karena Kecintaannya Yang Luar Biasa Tapi Yang Saya Katakan Maka Oleh Oknum Oknum Manusia Ini Diambil Sebagaimana Caranya Memecah Indonesia Supaya Bisa Dibagi Berapa Dibagi Berapa Jauhkan Kepercayaannya Kepada Pemerintahnya Jauhkan Kepercayaannya Kepada TNI Jauhkan Kepercayaannya Kepada Polisinya Jauhkan Kepercayaannya Kepada Para Ulama Dan Tokoh Agamanya Baru Indonesia Kayak Tumpang Mau Dibagi Berapa Wahai Bangsaku Yang Kumbagakan Relakah Negerimu Terpecah Belah Jawab Yang Keras Sekalilah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih